Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh فَقَدْ قَلَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ كَرِيمِ وَهُوَ أَسْدَقٌ قَاعِلٍ تَبَرَّكًا بِذِكْرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَكِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْدَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَغْطَالِّينَ وَالدَّهُ عَلَمُ رَسُولُهُ بِالْمُرَادِ وَقَالَ عَيْدُونَ مَنْ أَكْرَمَ عَلِمًا فَقَدْ أَكْرَمَنِي وَمَنْ أَكْرَمَنِي فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَمَنْ أَكْرَمَ اللَّهُ فَمَأْوَأْهُ الْجَنَّةِ الْحَدِّيَسْ مَعْنَانَا وَاللَّهُ عَلَمُ وَرَسُولُهُ بِالْحَقِيقُةٍ مُرَادِ تَبَارُكَنْ بِدُعَا اللَّهُمَّ فَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلِي اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ عَفْوَ وَالْعَفِيَةَ اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ عِلْمَ النَّافِعَةً وَرِزْكُنْ وَاسِعَةً وَشِفَاعً مِّنْ كُلِذَا اللَّهُمَّ نَوِّنْ كُلُوبَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ كَمَانَ وَرَتَ الْعَرْضَ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan limpahan karunianya, kita senantiasa bisa hidup sehat, senantiasa bisa beribadah secara maksimal mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah SWT Salawat serta salam, mari kita limpah curahkan kepada jungjunan alam yakni Habibana, wa Nabiyana, wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita buka dengan pembacaan salawat sebagai jalan kita untuk menuju keberkahan Kalian barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan memuliakan orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Makanya Kata Nabi Al-Fatihah 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 Tempatnya kita berbuat sesuatu, tempatnya kita beribadah, tempatnya capek, tempatnya yang bikin lesuh, bikin letih. Wal akhiratu darul jazah. Dan akhirat itu adalah tempatnya pembalasan dari apapun yang kita kerjakan di dunia. Ketika kita di dunia berbuat baik, di akhirat juga pasti kita dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita di dunia berbuat keburukan, berbuat kemungkaran, berbuat pasik, pasti di akhirat juga Allah akan mengancam dengan siksanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mudah-mudahan Allah meraksa kita, Allah menjamin kita, Allah mengampuni kita dari segala perbuatan-perbuatan keji, dari segala perbuatan-perbuatan yang Allah mungkari. Bahkan hadis Nabi Dunia ini, dunia ini kejam, biadab dunia ini. Dan apapun yang ada di dalamnya, baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak Allah ciptakan ke dunia. Bahkan makhluk yang Allah ciptakan ke dunia, yang kecil, yang besar, ikut hina. Nah, kecuali nih, ada pengecualian, Orang-orang yang berilmu, itu tidak hina. Ilmu apa? Ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju jalan peribadahan kepada Allah. Ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita menuju alam akhirat. Ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Ilmu apa? Banyak. Fikih, hadis, tafsir. Apapun ilmu itu, bahkan ilmu dunia, matematika, fisika, apapun, sosiologi, biologi, apapun itu, yang bisa kita mengantarkan kita menuju surga, itu ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita. Dan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, seperti kita, semua, adik-adik, semua orang yang mencari ilmu, maka hidupnya tidak akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul juga sudah mewajibkan, bagi semua umat-umat kami, bagi semua umat-umat muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, dari manapun, dari pelosok manapun, Indonesia kah, Arab kah, faridotun, maka wajib mencari ilmu. Saking wajib-wajibnya mencari ilmu, tidak ada udhur, sholat, ada udhurnya. Lupa sama tidur, puasa ada udhurnya kalau kita sakit keras, kita dalam perjalanan jauh, tapi ngaji alias belajar mencari ilmu, itu tidak ada udhurnya, artinya tidak ada keringanannya. Mau kita dalam keadaan sakit, mau kita dalam keadaan susah, perjalanan jauh, maka belajar mencari ilmu tetap wajib. Kita susah untuk melangkahnya, eh, di jaman sekarang sudah era digital coy, jaman sekarang sudah canggih. Kita tidak bisa mencari ilmu secara langsung, bisa lewat Google. Akan tetapi, nih, lewat Google tidak sembarangan. Lewat Google itu, ibarat kita mencari sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Kita harus tanyakan dulu, Kiai, Pak, Bu, apakah benar dengan ilmu ini? Saya dapat dari Google, nih, ilmunya. Ibu mengamalkan atau tidak? Bapak mengamalkan atau tidak? Oh, benar. Bapak mengamalkan. Pakai aja. Oh, benar. Ini benar riwayatnya. Ini benar hadisnya. Ini benar segala rupanya. Berarti, kita mencari ilmu di Google itu tidak sembarangan. Harus ada referensi alias sumber yang jelas. Tidak boleh kita mencari ilmu yang sumbernya tidak jelas. Karena apa? Berguru itu kepada orang yang punya guru. Artinya apa? Kalau kita ada kesalahan dalam mencari ilmunya, ada yang membenarkan. Siapa? Guru kita. Guru kita salah menyampaikannya. Ada yang membenarkan lagi. Siapa? Gurunya. Gurunya ada yang salah menyampaikannya. Ada lagi gurunya, gurunya, gurunya. Sampai kita berujung kepada Rasulullah SAW. Bahkan saking wajib-wajibnya mencari ilmu, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit, sesulit apapun, sesempit apapun, tidak ada pengecualian. Sholat wajib bagi orang yang sudah balik. Bogak akal alias mempunyai akal. Puasa wajib bagi orang yang sudah balik juga punya akal. Akan tetapi mencari ilmu dari awal kita bisa jalan kaki alias Muncek Sunda Namale Sotinapangais Sampai kita dimasukkan kepada liang kubur. Eh? Kita waktu dimasukkan ke dalam liang kubur juga masih diberi ilmu. Lakino mautakum Talkin Itu tuh memberi ilmu kepada mait. Seperti itu. Bahkan Orang-orang yang berilmu itu Allah akan jamin kehidupannya. Allah akan jamin dunia wal akhirah. Orang-orang yang berilmu Allah akan jamin surganya. Hadis Nabi Bahkan Orang-orang yang memuliakan orang yang berilmu Guru-guru kita Kita muliakan. Ulama-ulama kita Kiai-kiai kita Kita muliakan. Hadis Nabi Hadis Nabi nih Hadis Nabi jelas ini Man akroma aliman fakot akromani Wa man akromani fakot akroma Allah Wa man akroma Allah Wa ma'wahul jannah Barang siapa yang memuliakan orang-orang yang berilmu Maka sama saja memuliakan diriku Kata Nabi Dan barang siapa yang memuliakan diriku Maka sama saja dengan memuliakan Allah Dan barang siapa yang memuliakan Allah Maka tempat kembaliknya Ialah surga Tuh udah dijamin Udah dijamin sama Allah Tempat kembaliknya Ialah surga Surga yang mana? Iiii surga mana juga? Enak coy Pirdaus kah? Naim kah? Mawah kah? Darussalam kah? Enak Orang yang berilmu itu Ibarat Orang yang mempunyai bekal panjang Alias bekal banyak Kita kemana-mana Tidak mempunyai bekal Susah Tapi kita kemana-mana Punya bekal banyak Itu akan gampang Itu contoh orang berilmu Kita punya bekal ilmu Mau kemana aja Dalam mencari ilmu juga Kita harus Tahu ada Alias Tata kerama Kita harus memuliakan ilmunya Kita memuliakan ilmunya Lewat alim ulama Yang tadi Memuliakan alim ulama Guru-guru kita Guru man satu suka bumi Sama aja Karena guru-guru man satu Suka menunjukkan orang-orang yang berilmu Yang ketiga Mu'aliman yang pertama Wa muta'aliman yang kedua Dan yang ketiga Orang-orang yang senantiasa berzikir Mengucapkan Lisanya Nantiasa basah Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita termasuk Yang tiga ini Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat Allah memberikan kita Segala Kemuliaannya Kepada kita Kita juga harus Tahu Mana yang baik Dan yang buruk Agar kita Tahu Bisa membedakan Mana yang harus kita Lakukan Dan mana yang harus kita Tinggalkan Dan juga Jalan ke surga itu Panjang cuy Kamanamah Cek Jalan ke Jogja Kediemakan Kapalihwetan Kamanamah Teteh Jalan ke surga Kediemaduh Alahye Kepangajian Kepangajian Salah satu jalan ke surga Yaitu Melalui kita mencari ilmu Mudah-mudahan Apa yang kita cari Apa yang kita usahakan Untuk kita bekal Nanti di akhirat Allah akan terima kita Allah akan sungguhkan kita Dengan surga-surganya Allah akan beri surga Naim Pedawuskah Apa yang penting Allah berikan surga Kepada kita Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Bagi Kalian semua Salah Dan benarnya Itu milik Allah Kewajiban manusia Adalah menyampaikan Berikhtiar Mudah-mudahan Kalian semua Bisa menerima Dengan senang hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati